Terjadinya sebuah musibah memang tak dapat kita prediksi kapan datangnya dan siapa yang akan mengalaminya. Kendati kita berada di tempat yang aman. Rupanya tak sedikit dari orang-orang berikut ini berhasil lolos dari sebuah kecelakaan mengerikan yang bisa saja berujung maut. Seperti apa kisah mereka? Berikut 7 peristiwa selamat dari kecelakaan maut versi on the spot. Berawal dari suasana jalanan yang nampak tenas, seorang kakek terlihat tengah berjalan di sisi pembatas jalan. Tiba-tiba saja semua mobil pelaju dengan kencang tak terkendali menabrak pembatas jalan. Kejadian ini membuat sang kakek tak sempat berlari untuk menghindarinya. Ajaibnya, sang kakek lolos dari hantaman mobil dan lolos dari pelagar pebatas yang rencur berserakan. Kakek ini tak mengalami cedera apapun. Lain lagi dengan nenek yang satu ini. Sebuah kamera CCTV dari Brazil mengabadikan kecelakaan tragis yang menimpa seorang kejalan kaki. Terlihat seorang nenek endak menyeberangi jalan. Pada saat bersamaan, terlihat sebuah mobil menabrak mobil lainnya. Akibat dari tabrakan maut ini, mobil ini berputar dan menghantam sang nenek. Ajaibnya, sang nenek selamat dengan mengalami sedikit cedera. Nyamanya pun terselamatkan. Semua keajaiban terjadi dalam insiden kecelakaan di negara bagian Goyas, Brazil, Tengah. Seorang nenek dan cucunya selamat setelah terlindas mobil. Kejadian tragis ini terjadi saat seorang nenek berusia 56 tahun bernama Vilma do Nascimento tengah berjalan di pinggir jalan bersama cucunya, Hoao Nascimento. Saat itu mereka tengah dalam perjalanan dari sekolah menuju rumah. Tiba-tiba saja sebuah mobil sedan hitam ugal-ugalan datang dan menabrak sebuah mobil putih. Mobil putih pun terpental menuju ke arah sang nenek dan cucunya. Mereka tertabrak dan sempat terlindas mobil dalam waktu beberapa detik. Ajaib, keduanya selamat dari maut yang menghampiri. Keduanya selamat walau mengalami ruka ringan. Sebuah kecelakaan terjadi di Rusia, 16 Oktober 2011 silat. Rekaman video amatir ini memperlihatkan sebuah tragedi yang dapat membuat kita tercengang. Kecelakaan berawal dari pengendara yang mengabaikan lampu rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena sikap pengendara ini, seorang wanita pun akhirnya menjadi korban. Wanita yang tengah berjalan menyeberang tersebut tertabrak dan terseret di bawah mobil. Korban terseret hingga beberapa meter dari tempat kejadian. Tapi sungguh luar biasa, sang wanita nampak baik-baik saja. Walau ia sedikit terlihat syok oleh kejadian yang baru saja terjadi, namun ia selamat dari malau petaka itu. Terlihat seorang pria membantunya berdiri dan membawanya ke samping jalan. 22 Januari 2014 lalu, seorang pria mengalami sebuah insiden mengerikan. Sebuah rekaman CCTV dari Ankara, Turki, memperlihatkan seorang pria tertabrak oleh bis besar. Terlihat sebuah bis tiba-tiba saja mundur tak terkendali dan menabrak seorang pria. Rupanya bis besar ini mengalami masalah dengan rentangan. Pada saat sang sopir memarkirkan bisnya dalam kondisi jalan menurun, membuat bis melaju tak terkendali. Kajaiban terjadi sesaat setelah bis mendabrak pria malang ini. Ia berhasil selamat dan keluar dari kolong bis. Tak sekedar lolos dari maut, ia nampak tak mengalami cenderah apapun. Ia dapat merdiri dan segera membawa gadis kecil yang ternyata adalah anaknya. Sementara sebuah kamera pengintai di sebuah tempat parkir memperlihatkan sebuah insiden mengerikan. Terlihat seorang pria tengah mengambil gambar terkeliling dengan kameranya. Tiba-tiba saja sebuah mobil klik terlihat berjalan mundur. Tak menyadari bahwa tepat di belakangnya ada seseorang, sang supir terus saja mundur hingga menabraknya. Pria ini pun terkungkur di bawah truk dan terlendah. Segera beberapa orang datang membantuk pria malang ini. Sungguh sebuah keajaiban. Karena sang korban terlihat baik-baik saja dan tak mengalami cenderah serius. Ia dapat berdiri karena familinya segera menghampiri dan memeluk pria ini. Seorang pria tengah berjalan santai di stasiun. Namun sayang, ia berjalan melawati garis batas aman dari kereta. Pria ini semakin mendekat hingga akhirnya terus rempet kereta dan terperosok. Untuk beberapa saat, sang pria terperangkap di antara kereta dan pematas jalan. Petugas kebersihan stasiun yang melihat penjadian ini segera mencari bantuan. Saat kemudian, pria naas ini rupanya berhasil selamat dan mampu bangkit. Pria ini berjalan terhuyung-huyung. Di Sri Lanka, seorang perempuan terus rempet kereta api. Nampaknya, perempuan muda ini tak menyadari jika dirinya akan berhadapan dengan laut. Pasalnya, perempuan muda ini berjalan tepat di sisi rel kereta api. Ia tak menyadari dari belakang sebuah kereta melaju ke arahnya. Alhasil, dari belakang perempuan muda ini pun terus rempet. Seketika itu juga, perempuan ini shock dan jatuh pingsan. Beberapa orang segera menolongnya. Ajaibnya, ketika perempuan ini hendak di bawah rumah sakit, ia sadarkan diri. Ia sanggup berdiri dan memaksa dirinya keluar dari kereta. Para penolong berusaha memujuknya untuk pergi ke rumah sakit, tetapi ia menolaknya. Hanya selamat dari maut, perempuan ini bisa kembali pulang dengan berjalan kaki ditemani oleh temannya. Buat kereta menabrak truk besar. Ternyata di balik kecelakaan maut ini, seorang pria berdiri tepat di tengah-tengah rel kereta api. Jika sebuah truk melentas di rel kereta api, tiba-tiba saja kereta menyambar truk ini. Sang pria pun ikut terhantam badan terus. Tubuhnya yang terhantam oleh badan truk membuatnya jatuh pingsan. Beberapa orang berdatangan dan menolongnya. Dua ambulan pun didatangkan. Saat itu juga ia segera dilarikan di rumah sakit. Ajaib, pria muda ini selamat dari maut. Terlihat, dia hanya mengalami cedera ringan bagian pelenggan keringnya. Kali ini keberuntungan menghampiri Carlo, seorang pria asal Australina. Saat itu Carlo tengah membeli sesuatu di sebuah minimarket di Pembantin. Nah, saat bersamaan, sebuah mobil SUV lepas pendali dan menabrak minimarket. Mobil ini nyaris menabrak Carlo. Beberapa sentis saja dia dapat menghilangkan nyawanya. Carlo tak menyangka bahwa dirinya dapat selamat dari kecelakaan maut ini. Menurut keterangan kepolisian setempat, supir dari mobil SUV putih itu tengah bermain dengan handphonenya. Carlo menyatakan bahwa dirinya merasa beruntung. Sebuah mobil mengalami kecelakaan maut di Siniti, Ohio. Dalam video ini terlihat sebuah mobil terbalik hingga beberapa kali. Mobil ini hampir saja menghantam stasiun pengisian bahan makan. Ajaibnya, sang sopir selamat dari kecelakaan maut ini. Ia keluar melalui kaca jendela. Tak hanya keluar, ia juga mencoba untuk menghentikan sebuah taksi. Dalam suasana jalanan ramai lancar ini, terlihat satu dua orang menyeburangi jalan. Namun, seorang di antaranya tidak beruntung. Ia tertabrak oleh sebuah mobil. Pria berpakaian hitam ini tertabrak cukup kencang hingga membuat tubuhnya terbang. Sebuah mujizat pun terjadi. Pria ini selamat dan mendarat dengan posisi berlotut. Beberapa mobil lainnya berhenti dan menolongnya. Meski terlihat terguncang, pria ini selamat dari maut yang menghampiri dirinya. Video amatir dari dalam mobil memperlihatkan dengan jelas bagaimana ia menabrak seorang pejalan kaki. Pria berbaju kuning ini pun berusaha menghindar dengan melompat. Walau berhasil melompat, tetap saja ia tertabrak dan mengakibatkan kaca mobil pecah. Sungguh luar biasa. Pria ini selamat dan tak mengalami cedera serius. Dia melompat melalui trafik, tapi tidak bisa berhenti di masa untuk menghindari seorang lelaki yang menghampiri dirinya. Tidaknya, seorang pejalan berhasil berjalan terakhir tidak terlambat. Sangat yang tidak terlambat di sana. Mirsa, inilah ketujuh peristiwa selamat dari kecelakaan maut versi on the spot. Kapanpun dan dimanapun, kewaspadaan dan hati-hati adalah kunci untuk keselamatan. Baik untuk kita, maupun untuk orang lain. Terima kasih telah menonton!